Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau sedikit berbagi Cara menghubungkan kamera S-Vis C6n ke DVR Dahua Oke teman-teman langsung saja kita setting Untuk cara settingnya sangat mudah ya teman-teman Pertama koneksikan dulu smartcam S-Vis ini ke handphone kalian Kalian bisa coba lihat di tutorial saya sebelumnya Atau klik link pojokan atas ataupun di deskripsi ya Cara koneksikan smartcam ini ke handphone Setelah terkoneksi dengan handphone kalian Baru kita setting ke DVR nya Oke langsung saja kita setting Kita nyalakan dulu kamera Dan harus teman-teman ingat Smartcam harus terkoneksi dengan Wifi yang satu jaringan dengan DVR nya ya Jangan sampai terpisah Kalau terpisah dia gak bakal bisa connect Oke setelah kamera nyala Kita buka handphone atau PC Lalu kita masuk ke router Wifi rumah kita ya teman-teman Kita masuk ke DHCP server router Ini untuk mengetahui IP yang didapat oleh kamera Scroll bawah Nah ini ada tiga client yang connect ke router Ada XVR nya atau DVR Lalu HP saya Lalu yang terakhir ini adalah IP yang didapat oleh kamera 192.168.0.102 Nah ini nanti kita masukkan ke DVR nya ya Selanjutnya kita masuk ke DVR Lalu masuk ke kamera Lalu masuk ke kamera list Di sebelah sini Selanjutnya klik manual add Lalu manufaktur Pilih custom Mainstream Isikan rtsp.2 Garis miring Dua kali Lalu masukkan IP yang sudah kita lihat tadi di routernya 192.168.0 0.168.0.102 Lalu titik 2 Isikan port 554 Lalu garis miring Isikan h.264 Pada substream Juga diisikan sama Rtsp.2 Rtsp.2 Garis miring Dua kali 192.168.0.102 Titik 2 554 Port nya Lalu garis miring Isikan H.268.0.102 H.268.0.102 Lalu password 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 Bisa kalian lihat di belakang kamera ya Selanjutnya pada decode strategi Isikan fluen Oke selanjutnya klik ok Nah ini sudah statusnya sudah terkoneksi ya temen temen Ini bisa langsung kita lihat di image Atau di live view Nah ini sudah terlihat untuk kameranya Oke temen temen cukup mudah ya cara menghubungkan kamera S-Vis ke DVR Dahua Ya mungkin cukup sekian saja video dari saya cara menghubungkan Smartcam S-Vis ke DVR Dahua ini Jangan lupa like dan subscribe jika belum dan isikan komentar jika ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh